Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika terkhusus buat rekan-rekan yang sedang melakukan aktivitas penelitian Hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi SAM khususnya covariant-based SAM atau CB SAM berkaitan dengan minimum sample size Video ini juga sekaligus menjawab pertanyaan beberapa rekan-rekanan yang memberikan pertanyaan pada channel youtube kami yang bertanya sebetulnya jumlah sample size minimum khusus untuk CB SAM yang saya bahas dengan menggunakan AMOS itu pada dasarnya jumlah minimumnya berapa baik saya akan sampaikan 4 literasi yang bisa mungkin bisa menjadikan dasar buat rekan-rekan dalam penentuan jumlah sample khususnya metode covariant-based structure equation model atau CB SAM tetapi sebelum saya menyampaikan materi ini ada beberapa pertanyaan juga yang muncul ketika jumlah sample size minimum ditentukan sekian jumlahnya apa yang seharusnya dilakukan apabila sample size riset anda itu kurang dari ketentuan sample minimum nah secara personal secara personal saya bisa menjawab secara teoritis dan empiris gitu ya secara teoritis dan empiris rekan-rekan bisa mengalihkan materi SAM anda dari covariant-based structure equation model bisa digeser menjadi PLSM PLSM adalah basicnya adalah varian base SAM yang merupakan bagian dari konsep structure equation model bisa digunakan itu jadi kalau misal saya bicara misal anda menggunakan sample size misal kurang dari 100 apakah bisa pakai CB SAM sebaiknya tidak saya jawab sebaiknya tidak anda bisa mengalihkan menjadi VB SAM atau varian base structure equation model yang jadi pertanyaan media estimatornya apa media estimator anda bisa gunakan smart PLS bisa smart PLS itu ketika anda gunakan dia bisa mengestimasi kurang dari 100 dan metode yang digunakan adalah PLS SAM jadi kesimpulan dari pernyataan saya di depan adalah ketika sampel minimum pada structure equation model anda khusus dengan metode CB SAM tidak mencapai jumlah sampel minimum yang ditentukan atau minimum jumlah yang ditentukan maka anda bisa beralih ke PLS SAM anda alihkan dari AMOS anda geser ke smart PLS tapi ketika metode anda alihkan dari structure equation model anda alihkan ke path analysis maka bisa menggunakan AMOS walaupun sampelnya kecil seperti itu penjelasan saya sedikit di awal baik saya mulai dari saya sudah siapkan beberapa materi ini berkaitan dengan sampel size untuk SAM VB sorry CB ya menurut Chin merekomendasikan bahwa ideal untuk analisis spesifikasi model SAM antara 200-800 ukuran sampel sedangkan metode pendapat yang kedua itu merekomendasikan sampel minimal estimasi SAM adalah 100 pendapat yang ketiga menurut Klein menyatakan bahwa sampel yang digunakan untuk estimasi SAM adalah di atas 200 pendapat lain menurut Hare et al menyatakan bahwa sampel size pada SAM itu paling tidak di antara 100-300 ini saya mengutip tulisan yang dibuat oleh Zuhdi kemudian B. Suharjo dan H. Sumarno Anda dalam menentukan sampel size SAM Anda bisa gunakan beberapa pendapat kita buka file yang kedua berkaitan dengan sampel size saya mengacu pada tulisan dasar-dasar SAM yang ditulis oleh Sarwono saya tarik ke atas dulu sebagai ini materinya adalah pengertian dasar structure equation model yang ditulis oleh Jonathan Sarwono Universitas Kristen Keridawacar dalam tulisan ini mengatakan bahwa ukuran sampel tidak boleh kecil karena SAM bergantung pada pengujian yang sensitif terhadap ukuran sampel dan magnitude perbedaan perbedaan matrik covariance secara teoritis untuk ukuran sampel berkisar antara 200 hingga 400 ini pendapatnya Sarwono pendapat ahli bisa digunakan dalam kajian-kajian empiris yang dapat dijadikan menjadi kerangka konsep penelitian kemudian file ketiga ada ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan SAM disini menurut Calloway tahun 1998 menyatakan bahwa ukuran sampel untuk model persamaan struktural paling sedikit 200 pengamatan nah menurut Calloway menyatakan bahwa sampel size minimum untuk SAM itu minimal 200 sedangkan menurut Hair dan teman-teman itu berada di rentang antara 100 hingga 200 ini pendapat ahli yang bisa digunakan dalam menentukan sampel minimum dan file berikutnya menjelaskan tentang maksimum likelihood struktur equation model basicnya menggunakan metode maximum likelihood maka sebagai dasar penentuan jumlah sampel minimum maximum likelihood dengan multivariate normal data multivariate normal data maksudnya adalah ada banyak variable di dalamnya yang akan diestimasi dengan menggunakan indikator-indikator yang begitu banyak jumlahnya menurut pendapat Anderson Gerbing Jackson dan yang lain sampai ke bawah ini kalau saya lihat dia merekomendasikan bahwa sampel size minimum itu mulai dari di atas 100 hingga berada pada rentang 200 dan 400 baik ini literasi yang saya gunakan dalam penentuan jumlah sampel size minimum dengan metode estimasi data covariant based structure equation model jika ada pertanyaan datang kepada saya dengan metode covariant based structure equation model berapa sampel terbaik saya ulangi berapa sampel minimum terbaik yang bisa digunakan dalam metode structure equation model dengan basic covariant based atau C-B-SAM saya akan menjawab berdasarkan empiris dan teoritis menyatakan bahwa C-B-SAM itu sampel size minimumnya adalah 200 responden atau lebih walaupun dengan indikator yang sedikit jika Anda menemukan penelitian dengan variable dimana variable tersebut indikator setiap variable sedikit 5 atau kurang Anda bisa gunakan 150 sample size minimum Amos sudah bisa running disitu tapi jika Anda indikatornya banyak atau per variable misal indikator di atas 10 setiap item variable maka saya hanya bisa menyarankan minimal 200 sample size khusus untuk pembahasan minimum sample size covariant based structure equation model kesimpulan dari semuanya adalah ketika membahas atau melakukan penelitian dengan teknik analisis covariant based structure equation model sample size minimum yang paling direkomendasikan banyak ahli adalah minimal 200 atau lebih itu kesimpulan dari semua yang saya utarakan dari awal hingga akhir jika kurang dari 200 atau 150 dalam tanda peti khusus kasus-kasus tertentu yang saya sebutkan tadi misalnya per item variable kurang 5 indikator atau kurang itu bisa digunakan 150 jika kurang dari situ saya menyarankan untuk menggunakan metode varian based structure equation model oke saya rasa cuman sampai disitu saja materi yang saya sampaikan mohon maaf kalau ada kurang mohon di like subscribe boleh di share jika video ini bermanfaat buat kekan-rekan sekalian lebih dan kurang saya mohon maaf saya tutup bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di